Halo semuanya, selamat datang ke channel Fitra Eri Saya tuh selalu sedih ya Kalau misalnya ada merek Atau bahkan sampai APM-nya itu yang Hilang dari peredaran di Indonesia Nggak berbisnis lagi di Indonesia Dan kita tuh dari dulu udah kehilangan Banyak sekali merek Dulu kita jualan Fiat di Indonesia Sekarang Fiat nggak ada Volvo sekarang nggak jelas juga Smart yang tadinya bagian dari Mercedes-Benz Sekarang Mercedes-Benz Indonesia memutuskan Untuk tidak menjual Smart lagi Proton juga sekarang udah nggak ada Geely, Chevrolet, Ford sempat hilang Walaupun sekarang dijual lagi oleh Satu badan usaha gitu ya Tapi belum seperti dulu levelnya Kemudian Jaguar Land Rover Dan Bentley itu juga Sempat berhenti beroperasi Itu rasanya Nggak enak gitu ya Makanya saya selalu seneng Kalau misalnya ada TPM atau APM Atau merek yang come back ke Indonesia Nah saya seneng kemarin Subaru is back Itu saya udah bikin videonya Dan hari ini Saya akan ke APM dan ke merek Yang kembali ke Indonesia Yaitu Jaguar Land Rover Seperti teman-teman tahu Jaguar Land Rover tahun Kalau nggak salah ya 2019-2020 tuh ada Masalah hukum lah di perusahaan yang sebelumnya memegang keagenan mereka Sampai akhirnya harus berhenti beroperasi Dan sekarang Alhamdulillah Jaguar Land Rover di take over oleh perusahaan lain Indomobil Group Group besar Dan mereka kembali beroperasi Dan hari ini saya diundang untuk melihat bagaimana showroom mereka Bagaimana workshop mereka Bagaimana after sales mereka Dan bagaimana palsi mereka Terutama ke Jaguar Land Rover yang sudah dibeli dari sebelumnya Nah sekarang kita lihat ke sana Kita lihat bagaimana kesiapan Jaguar Land Rover Sekarang sekaligus saya mau tanya tentang Bentley Karena Bentley tadinya tergabung di Jaguar Land Rover sebelumnya Di Grand Autodinamica Tapi sekarang nggak tahu deh Diambil oleh Indomobil juga apa nggak Sekarang kita langsung ke showroom dan workshopnya Kita lihat mereka jualan apa aja Oke saya udah sampai Ini dia Showroomnya Nggak ada brandnya Cuma ada tulisan Jakarta Mungkin diatasnya mau ditulis Jaguar Land Rover Jakarta kali ya Oke kita masuk Halo selamat pagi Saya Fitra Agung kita udah pernah ketemu dulu Di? Coba lupa di Nissan saya objek Oh dulu di Nissan Dengan pas siapa? Dengan Agung Pak Agung Oh branch managernya ya Ini ada Mas Liberty Halo Halo Marketing managernya Makasih nih udah ngundang saya kesini nih Saya juga senang hati nih Komitera bisa datang kesini Oke Jadi ini sekarang Jaguar Land Rover Balik lagi Dan sekarang dipegang oleh Indomobil Betul Oke kita lihat mobil mobilnya dulu ya Boleh Nah disini ada F-Type F-Type yang 3000 ya 2000 Apa? 2000 Oh yang 2000 Turbo Yang 2000 Turbo Oke Hariannya 2,7 nih Off the road Off the road Ini harga off the road Jadi kira-kira hampir 3M lah ya Terus ada lagi Oh Jaguar XF Jaguar XF ini sekelas BMW seri 5 Sekelas Mercy E-Klas Ini yang mesin 2,0 250 HP Artinya 250 HP itu setara Eh 300 Setara 530i Adanya 1,6 off the road Sama ini nih Defender Ini Defender yang 110 Ini yang P berapa? Ini yang tipe 2000 P300 P300 2000 Terus Tipe nya yang 110 Tipe nya yang 110 ya Ini Dijualnya harga berapa? Ini Off the road nya 2,9 2,9 off the road Kalau yang 90? Yang 90 ada yang 2,6 Ada yang 2,7 Tergantung fiturnya Oh tapi gak ada display nya ya? Gak ada display nya Belum ada display nya Artinya yang ini ready stock? Ini gak ready stock Ini udah punya orang juga Oh udah punya orang juga? Kita semua unit nya Apa Inden Jadi mesti nunggu berapa lama pak? Kalau pesen Defender Pesen sekitar 6-7 bulan 6-7 bulan? Tapi artinya spek nya bisa disesuaikan Bisa disesuaikan Bisa dengan configurator Ayo dong pak Ajak saya jalan-jalan Ada apa aja di sini? Ayo pak Jadi Di sini ada tempat sales counter kita Oh oke Ya di sini kebetulan jalan cuti Terus di situ tempat marketing support kita Di depan di situ Nanti dengan murta Marketing support tuh? Ya marketing support itu seperti CRO ya Oh oke Kalau itu yang di etalase depan apa itu pak? Ini Buat jual merchandise nya Oh ini dijual ya? Bukan di luar pajangan ya? Ini dijual Macandar Oh lucu-lucu tempat merchandise nya tuh Ya Merchandar Oke Sampai yang anak-anak kecil Pak satu lagi dulu pertanyaan sebelum kita lanjut Bently nya kemana pak? Bently nya kemana pak? Bently Gak diambil sama Indomobil Bently kita gak Bently kita ambil Jadi nanti Indomobil cuma pegang Jaguar sama Land Rover Jaguar dan Land Rover ya? Ya 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 Oke karena memang di luar negeri juga Bentley terpisah dari Jaguar Land Rover ya? Ya betul Memang Jaguar Land Rover yang satu perusahaan di Inggris Jaguar Land Rover yang jadi satu betul Ya ya Jadi itu yang di ambil Ya Nah ini showroom nya akan disini terus? Gak disini masih temporary showroom Nanti akan kita bikin yang cukup besar dan mewah Itu ada di Oh ini belum cukup mewah nih pak? Ya ampun Akan jauh lebih mewah Akan jauh lebih mewah Jauh lebih mewah Itu dimana nantinya? Di Pantai Indah Kapuk Lagi dibangun? Lagi dibangun Kapan pak? Kapan selesainya? Schedulenya kalau gak Juni Juli Juni Juli tahun ini? Oh oke 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 iya 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 Oke let's go Ini menerima customer untuk service Oh langsung ada service juga disini ya? Ya ada service Disini ada SA nya kemudian SA nya lagi ada customer mungkin Oke Epic Advisor disini Ruang kepala mengkelnya Iya 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 Disini kandang saya Oh disini ruangnya apa ini? Ruangnya apa Agung? Kandang Brands Manager atau General Sales Manager? General Sales Manager hampir sama ininya lah Lah kalau Mas Liberti Saya di Marketing Manager Saya dari importernya PT JLM Auto Indonesia Nah ini baru bergabung disini apa sebelumnya sudah di Indomobil Group juga? Saya di Indomobil Group sebelumnya Oh tadinya Nissan pegangnya Kalau Mas Liberti? Jadi di perusahaan JLM Auto Indonesia ini adalah joint venture Antara Inscape UK dan Indomobil Group Jadi kami sudah berdiri dari tahun lalu dan kita bekerja sama dengan Indomobil Group sebagai retailernya Indomobil Transional yang merupakan retailer langsung berhubungan dengan customer Oke oke Artinya ini under nama PT nya apa? Kalau yang sebelumnya kan kita tahu tapi udah nggak kan sekarang Sekarang nama PT nya apa? Untuk retailer adalah PT Indomobil Trada National Oh Indomobil Trada National kayak Suzuki dong ya? Bukan Jadi kayak Nissan Oh Nissan Suzuki itu apa ya bukan? Suzuki itu ada Indomobil Trada National Masih bagian Masih bagian Oh Jadi itu ya Iya Sekarang sudah under Indomobil ya Jadi kalau customer berhubungan itu langsung melihat nama PT Indomobil Trada National Boleh lihat bengkelnya? Boleh Bagian kita enakan lewat depannya Ini saya nggak tahu disini depan mana belakang mana Ini terpisah keluar belakangnya ini kan jalur rahasia Oh ini jalur internal Jangan jalur buat khusus kalau kita Oke Jadi kalau customer dia disini daftarin ininya Daftar ke situ Buat bengkel Terus abis itu ruang tunggunya dia dimana? Yang tunggu disini Oh ini ruang tunggu customer Halo Mbak Ini kita Ini kita Ini kita Kita tunggu disini Oke Oh ini ruang tunggunya Jadi kalau customer biasanya Oke Oke Tapi kalau dari sini nggak perlu register-register segala macam customer Nggak usah Tapi kita biasanya Apa Customer telepon dulu untuk booking Di bawah sini Oh booking dulu Oh ini langsung turun ya ke bawah ya Iya Jadi nggak masuk ke dalam area gedung yang butuh meninggalkan identitas ya Iya nggak perlu Oh tapi kalau customer nggak mau kesini juga nggak apa-apa ya Nunggu di atas saja ya Biasanya customer nunggu di atas Cuma ada 1-2 customer biasanya pengen lihat mobilnya udah sampai mana gitu ya Mereka langsung Oh iya Jadi emang terpisah lantai Wih ada bengkel di basementnya Ada bengkel resmi XF ya Eh Ini XF XF ya Oh sampai perbaikan berat juga ini ya Ada kita pegang Range Rover Discovery Discovery 4 Apa 3 tuh 4 ya 4 ya 4 Oh iya Ada berapa B ini di sini nih Pak Di sini ada 6 B Ada 6 B Iya Jadi ini benar-benar semua perawatan sesuai buku service itu bisa dilakukan di sini Bisa, bisa dilakukan di sini Kecuali body repair ya Body repair kita belum punya di sini Body repair belum punya Iya Tapi sampai mesin semua mau ganti mesin turun mesin segala macam bisa di sini ya Bisa di sini Bisa di sini Bisa dilakukan Oke nah pertanyaannya Kalau misalnya saya beli dari yang APM sebelumnya nih Masih warranty kan Warentinya kebawah nggak sampai sini Bisa Oh warranty nya masih kebawah Di sini ya Jadi kayak misalnya saya beli Range Rover persis yang sebelumnya tutup Iya Saya masih bisa servis berkala di sini Kalau ada apa-apa masih bisa claim warranty di sini Iya Oh oke oke Dengan service plan dan segala macam warranty dari driver dan owner Kita tetap layani di sini Oh oke oke Nah pertanyaan berikutnya Iya Sampai tahun berapa dilayani di bengkel ini? Kalau misalnya planning ya begitu sih Di sana sudah bukan 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 Maksudnya sampai mobil tahun berapa dilayani di sini? Oke Di sini sampai masa warranty itu 3 tahun Oke tapi misalnya saya punya Range Rover yang lama tahun 90-an tetap bisa servis Silahkan datang Silahkan datang Saya punya Defender yang tua Silahkan datang Tahun 80-an Bisa? Pesan spare parts di sini juga bisa? Bisa Bisa gitu Walaupun tidak ready bisa dipesankan artinya ya Bisa dipesankan Bisa, karena kami langsung hubungkan dengan GLRD UK Jadi kita coba carikan solusi terbaiknya termasuk spare parts yang dibutuhkan Karena dari jago dan nomor sendiri mereka juga memperhatikan series klasik seperti itu Oh oke oke Jadi ya buat Anda semua yang berpikir Mungkin kan banyak-banyak sekarang produk Range Rover itu yang menarik Misalnya Freelander Freelander itu harganya juga sudah sangat murah sekarang gitu Tapi nggak usah khawatir Karena tetap bisa di servis dengan standar dari Jaguar Range Rover Karena sudah ada bengkel resminya lagi Betul Betul dong Jadi saya punya Range Rover Saya beli Range Rover misalnya nih tahun 90-an Ada perusahaan tinggal bawa ke sini aja ya Iya bisa Spare part apa aja Selama spare part standar Pasti bisa di order di sini Selama itu tersedia di UK nya kita bisa membantu Woy mantap Hahaha Ini ruangan spare part Oh jadi ada spare part yang ready juga ya Yang fast moving Fast moving ya Ini kebetulan kepala bengkel saya Pak Doni Oh halo Pak Mas Fitra Oh ini yang ready hanya fast moving aja Atau ada slow moving yang ready juga Ada ada Satu dua kita udah persiapkan untuk itu Cuman untuk tahun yang tadi Mas Fitra bilang Buat tahun 90 mungkin itu kita indent Nah kalau misalnya indent Indent spare part itu berapa lama Indent spare part itu kalau misalnya normal itu sekitar 2 bulan ya Oh 2 bulan 1-2 bulan Paling lama 2 bulan Jadi spare part apapun yang susah saya pesan ke sini Kalaupun nggak ada 2 bulan mustinya udah sampai ke Indonesia ya Dan sudah bisa tahu prediksi harganya dari sekarang Maksudnya kalau misalnya Saya mau pesen bumper misalnya ya Bumper di sini kebetulan nggak ready Terus abis itu dipesen Udah bisa diprediksi harganya kira-kira Ya estimasi kita bisa kasihin harga estimasi Jadi tidak perlu nunggu barangnya datang tapi estimasi udah bisa ada ya Oke oke Bersin loh nih bengkelnya nih di basement Penuh Iya Dan langsung udah beroperasi ya Udah cukup banyak ya mobil yang melakukan perawatan Oh iya ini ada warranty adminnya nih Waduh nice nice Ini apa Pak? Ini buat tools Oh special toolsnya Iya Iya jadi kan mobil kayak Jaguar Range Rover itu kadang-kadang ada bagian yang kita harus bongkar dengan special tools Nah ini special toolsnya semua nih di sini Jadi nggak bisa cuma pakai kunci standar karena kan ada beberapa bagian yang rumit yang mungkin susah gitu dengan alat standar Nah ini pakai special tools Gudang 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 Senang dah lihat mobil-mobil ini dirawat lagi Iya Kalau udah selesai kita bisa masukin di luar Oke 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 Nah itu ada Defender juga tuh Pak? Ada Ada Kebetulan ini punya customer juga Pak Awas Oh ini udah dibeli orang juga? Sudah Jadi untuk bulan ini kita masuk 2 unit Hah? Ini 1 Tapi lagi mau di pradelivery inspection VDI Nah 1 udah selesai kita taruh di atas Wah Defender kan banyak yang punya Kenapa sih mesti nunggu? Kenapa nggak di ready stock? Ini kan masa transisi Oh masih transisi Masih transisi Jadi kita nggak tahu nih stock-stock yang mau kita siapin Tapi kita udah berapa prepare untuk beberapa tipe lah Iya Iya mungkin saya bisa tambahkan Pak Trey Jadi karena Jaguar Randover merupakan kendaraan yang Banyak menggunakan teknologi yang terbaru Dan menggunakan banyak chips disananya Gempira chips Jadi mungkin di alamnya juga pastinya dengan seluruh manufaktur kendaraan di dunia Jadi dengan shortage chip konduktor ini Berdampak juga terhadap delivery dan pembuatan kendaraan seperti ini Iya sih benar sih Makin canggih soalnya Iya Semua merek loh kena loh Semua merek ya? Buat ketersediaannya ya Iya 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 Ayo kita ke atas lagi yuk Pak Iya Pak Oke sekarang kita udah di kantornya Pak Agung Kamu pasti berarti juga Halo Oke ini sekarang saya baru dapet Pricelist resmi Tapi Pricelist resmi ini bisa berubah ya Tapi minimal ini pada saat saya syuting saya dapet Pricelist resmi ini Buat Defender baru Itu harganya variatif dari 2,1 miliar sampai 3,3 miliar rupiah off the road Termasuk pajak Ya udah termasuk pajak ya Tapi masih off the road Jadi tinggal BBN aja BBN mungkin 10-11% kira-kira Jadi yang paling rendah harganya itu Yang tipe 90 yang pendek 2.0 SE 5-seater Kemudian ya Ada abis itu ada yang 3000 cc X-Dynamic SE Yang 90 juga itu 2,6 miliar 2,645 miliar rupiah Off the road Kemudian yang tipe 110 nya ada yang 2,0 3,0 X-Dynamic Dan 3,0 SE Nah itu Pricenya dari 2,4 Sampai 3,3 Kalau yang mesin 2000 cc itu 300 HP tenaganya Kalau mesin yang 3000 cc turbo nya itu 400 HP Nah terus Range Rover Evoque Harganya 1,808 miliar rupiah off the road Range Rover Velar 2,582 miliar rupiah off the road Dan New Range Rover Ini macam-macam variannya Ada yang 5-seater ada yang 7-seater Ada yang first edition ada yang autobiography Harganya dari 5,4 miliar sampai 5,9 miliar rupiah off the road Itu yang Land Rover Kita lihat yang Jaguar nya Jaguar Ada 3 tipe yang dijual XF Oh jadi yang XE enggak lagi ya Saat ini kita bawa XF XF, XJ juga enggak ya XJ belum di Belum ya XF, F-Pace, dan F-Type XF itu 2,0 HSE itu harganya 1,6 miliar rupiah off the road Kemudian F-Pace F-Pace itu yang SUV nya Mesinnya 3000 cc Ada SE, ada R-Dynamic Black 400 HP Ini harganya kalau yang SE itu 2,648 miliar rupiah off the road Yang R-Dynamic Black Mesinnya sama Cuman beda trim Itu 2,926 miliar rupiah off the road Dan F-Type Itu mobil sport yang cakep banget itu tadi di depan Itu 300 HP, 2000 cc turbo Harganya 2,705 miliar rupiah off the road Tapi enggak menutup kemungkinan Akan ada line up-line up baru nanti dari luar masuk lagi dong Pak? Betul sekali, dalam waktu dekat kita akan datang F-Pace, Jaguar F-Pace Jadi ditunggu aja Tapi elektrik nya belum disiniin ya, yang I-Pace Elektrik, jadi kami coba timing Kita sesuaikan dengan showroom kami yang di-peak Nanti akan jadi di petang tahun ini Ketika showroom jadi Nanti semua workshop disana akan EV ready Pak Jadi semua workshop nya akan elektronik vehicle ready Itulah ketika saat yang tempat Jaguar I-Pace datang Kemudian juga ada Range Rover PHAV Jadi untuk tambah opsi lagi untuk Wow, jadi mantap nih Mantap nih, bukan cuma nanti showroom baru, bengkel baru di daerah Pantai Idah Kapuk di pertengahan tahun kira-kira Tapi ketika itu jadi, itu udah menjadi base yang kuat buat model-model elektrifikasi Jaguar Land Rover Ya udah, kita tunggu aja kalau gitu Pak Agung, terima kasih Mas Liberti, makasih loh Terima kasih Keadaan kesini lah buat anda semua yang pengen tiap-tiap Land Rover, Range Rover Atau Jaguar, atau mau service kalau misalnya anda punya Jaguar tahun berapa aja, Land Rover tahun berapa aja, Range Rover tahun berapa aja Silahkan langsung ke, untuk sementara di Metropolitan Tower dulu ya Metropolitan Tower Atau bisa follow Instagram mereka, di sini ada landrover.indonesia dan jaguar.indonesia Jangan lupa anda klik like, bila menonton video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Jika anda belum follow Instagram saya, fitra.ri Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye, terima kasih Pak Liberti Terima kasih Pak Agung Bye bye